Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sedang berada di rumah Jody Seorang anak berumur 20 tahun yang menderita pelainan kulit Sehingga sampai dengan sekarang Jody sudah lama menderita kulit Sampai sekarang kulitnya tertelupas terus Kemudian fisiknya masih seperti anak yang berumur 7-8 tahun Kemudian saat ini sudah mulai penglihatannya sangat menurun Harapannya memang dengan kedatangan kami dan teman-teman hari ini dari influencer Teman-teman dari influencer ini bisa menghibur dan membantu Kita membawa beberapa bantuan Kita sudah juga datang pada waktu sebelumnya membawa bantuan Tetapi Jody mengumumkakan ingin mendengarkan ingin punya murotal Yaitu karena Jody sudah tidak bisa mengaji lagi Sehingga dengan adanya murotal dia bisa mengikutinya asam mengaji Dan juga ada solawat dan asma umus Mudah-mudahan bisa membantu keluarga Jody Dan harapannya nanti melewati masa-masa sulit di covid ini bisa aman Untuk sekeluarga dan kita bisa membawa ke rumah sakit lagi nanti setelah masa covid ini selesai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Dewati Kembali mengunjungi kediaman Jody Pratama Seorang remaja pengidap sakit psoriasis di Gampung Gentring Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, Kamis 16 April 2020 Sebagaimana diketahui, psoriasis ialah penyakit peradangan kronis Dan bersifat autoimun yang terjadi pada kulit yang ditandai dengan bercak putih, perak, atau merah Di berbagai bagian tubuh Suasana haru menyeliputi pertemuan tersebut Remaja berusia 20 tahun itu tampak lemas terduduk di atas ranjang Penyakit tersebut juga telah menyusutkan berat badannya Kedatangan dia bertujuan untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada Jody Dia hadir bersama anggota komunitas Aceh Bisa Dimana kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga Jody Dia juga memberikan hadiah yang ia janjikan saat mengunjungi Jody beberapa waktu silam Yang nilot speaker muratau Al-Quran Komunitas Aceh Bisa juga turut membantu meringankan beban keluarga Jody Mereka memberikan bantuan dana hasil penggalangan oleh para anggotanya Selama 4 hari terakhir melalui media sosial Dia mengapresiasi upaya dan gerakan anak-anak muda yang terhimpun di komunitas Aceh Bisa tersebut Menurutnya gerakan seperti itu perlu diperbanyak guna meringankan beban satu sama lain di dalam masyarakat Aceh Dengan linangan air mata Latifah Hanum Ibu Jody menyampaikan terima kasih kepada dia dan tim Aceh Bisa Ia mengaku bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi keluarganya Saya mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih sebesarnya Saya ingin sembahkan, semoga berdoa Allah bisa membalas Amin Dan berlipat ganda dan berkesehatan semua orang yang membantu saya Dengan anak saya Saya mengucapkan, maafkan minta doanya waktu anak saya di cepat sembuh Iya, amin, amin Semoga berdoa Allah bisa membalas Amin, amin Amin, amin Amin, amin Amin, amin 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 Sembah ya Jody, semangat, berjuang terus Amin 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 Amin